selamat menikmati di aplikasi pixi pro dan pixi art dan foto yang akan kita edit contohnya seperti ini langsung saja kita ke aplikasinya pertama-tama klik aplikasi pixi pro lalu klik get a picture dan kalian klik new blank picture ketik ukuran foto kalian langsung klik create selanjutnya klik effect lalu kalian klik insert picture pilih fotonya dan klik centang klik centang lagi lalu kalian hapus backgroundnya foto hingga tersisa objeknya yang akan kalian pakai selamat menikmati 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 lalu klik no klik efek lagi pada menu efek ini kalian pilih saja top lens filter dan di top lens filter ini saya ingin ganti warna rambut saya menjadi agak gelap agar nanti di proses pengeditannya terlihat lebih rindu dan jika sudah selesai kita klik centang selamat menikmati selamat menikmati jika ditangan rambut sudah selesai langsung saja kita klik export lalu pilih pixai pro dan klik saja yes setelah itu kita keluar dari aplikasi pixai pronya dan kita masuk ke aplikasi pixar lalu klik tanda plus yang berada di tengah setelah itu pilih foto backgroundnya untuk foto background ini sudah saya sediakan di link deskripsi kalian bisa menontonnya sendiri jika sudah klik efek pilih buram atau blur kalian atur efek keburamannya menjadi 8 saja oke jika sudah selesai klik tambahkan lalu pilih foto objeknya lalu pilih foto objeknya atur ukuran fotonya sesuai dengan backgroundnya jika sudah klik centang klik tambahkan foto lalu pilih gambar efek cahaya laser untuk cahaya laser ini sudah saya sediakan di link deskripsi kalian bisa menontonnya sendiri pilih padukan klik layar lakukan cara ini berulang-ulang atur cahaya sesuai dengan mata kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, jika sudah selesai, klik centang di pojok kanan atas. Setelah itu, tambahkan foto lagi, cari foto cahaya untuk backgroundnya agar terlihat lebih ring, setelah itu klik tambahkan, atur cahayanya seperti ini, lalu turunin opasitasnya menjadi 72. Klik centang, lalu terakhir kalian save saja fotonya, klik simpan. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya, semoga videonya dapat bermanfaat dan kalian paham dengan videonya. Terima kasih karena telah menonton video ini, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam editing tutorial, Daniel R.